Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi menyebut bahwa investasi Microsoft di Indonesia berfokus pada pengembangan talenta digital mendukung transformasi digital. Dalam konversi pers di kantor Kementerian Kominfo selasa 30 April, Budi menyebut investasi Microsoft di Indonesia telah dipastikan bernilai 1,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 27,6 triliun rupiah untuk 4 tahun ke depan. Dari rencana itu mereka berencana membangun selama 4 tahun itu ingin mencetak 840 ribu digital talent khusus AI di Indonesia. Dan Kominfo punya yang namanya digital talent scholarship. Tadi saya sudah sampaikan, nanti didetilin nih, setelah pertemuan ini kita akan mendetilkan semuanya dengan pihak Microsoft. Nantinya, talenta digital yang dilatih lewat investasi ini bakal mendalami bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang ditargetkan menjadi salah satu bekal dalam pengembangan ekosistem teknologi digital Indonesia. Bagi Budi, investasi yang ditanamkan perusahaan raksasa digital global itu merupakan angin segar bagi Indonesia. Investasi itu membuktikan bahwa Indonesia merupakan magnet bagi perusahaan-perusahaan teknologi global mengembangkan bisnisnya. Di samping itu, investasi ini tentunya menguatkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk bertumbuh dari sisi ekosistem teknologi digital. Dari Jakarta, Livia Kristianti, Kantor Berita Antara, mewartakan.